Intro Dr. Salim Asgaf Al-Jufri pernah mengatakan dalam sebuah seminar Sukses adalah kepastian Seperti pastinya, kalau kulpen saya jatuhkan, pasti jatuh Kalau saya jatuhkan sekali, pasti jatuh Saya jatuhkan 10 kali, pasti jatuh 100 kali, pasti jatuh Kalau saya jatuhkan sejuta kali, pasti jatuh Kalimannya tidak menggunakan kata insyaallah Karena jatuh adalah kepastian Dan jatuhnya adalah kendak Allah Kecuali Allah mengendaki lain Sukses adalah kepastian Siapapun Anda, maka pasti Anda akan sukses Masalahnya hanyalah, seberapa lama Anda akan sukses Pulpen itu pasti jatuh Maka ada dua rumus agar pulpen itu jatuh Yang pertama, Anda harus action Anda harus bergerak melepaskan pulpen itu dari tangan Anda Banyak orang yang ingin sukses, tapi dia tidak pernah action Banyak orang yang ingin mendapatkan keinginannya, tapi dia tidak pernah berbuat Kedua, Anda harus sabar menunggu sampai pulpen itu jatuh Banyak orang yang berbuat, tapi dia tidak sabar 50% kegagalan adalah karena mereka tidak mau action Talk only 50%nya lagi karena mereka tidak sabar menunggu sampai jatuh Tidak ada kata gagal Yang ada adalah mereka berhenti sebelum sampai Seorang pakar ekonomi mengatakan 90 dari 100 orang yang terjun di dunia entrepreneur tidak mampu bertahan sampai tahun kelima Ingat, kesuksesan bukanlah saat Anda berada di puncak Tapi saat Anda mampu menikmati proses menuju puncak Seringkali kita berhenti di detik-detik terakhir menuju gerbang kesuksesan Tidak selamanya jalan itu mendaki Yakinlah, di ujung jalan itu pasti ada jalan menurun Bersama kesulitan, pasti ada kemudahan Allah bersama orang-orang yang sabar Terima kasih telah menonton!